Halo guys, kembali lagi bersama Bin Jaiwork, toko velg dan berbobel terbesar dan juga terlengkap di Cine Redepok Kali ini kita bakal modifikasi New Avanza dengan velg HSR Wheel Ring 17 Stay tune terus di videonya Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita unboxing nih velgnya Nah ini dia, HSR Wheel tipe Tokyo Ring 17, lebarnya 7,5 Double PCD 500 dan juga 5114 dengan offset 40 nanti bakal rata bodi di New Avanza Di balut ban 215-55 Ring 17 tipe PHI, ini radial Jadi untuk di tol kecepatan high speed atau di jalan biasa nyaman banget pastinya Karena senyap, sama sekali tidak bising Dan awet banget untuk yang berpergian ke luar kota, dalam kota Ini bannya worth it sekali untuk dibeli Karena super duper awet 3-4 tahun worth it sekali Nah setelah proses pemasangan, langsung kita masuk ke proses nitrogen Ini dia, dengan tekanan 35 Kita berikan agar bantingannya tetap empuk Di kecepatan high speed juga masih oke banget Setelah nitrogen, langsung masuk ke proses balancing Biar dia mengurangi getaran Tapi selain di balancing, juga kita nanti akan pakaikan centering Karena velg aftermarket itu sangat-sangat butuh centering Nah setelah nanti tandanya 0-0 hijau Itu berarti sudah terbalance Waktunya kita proses pemasangan Nah ini dia yang aku bilang tadi Ini adalah centering Karena velg aftermarket atau velg racing sangat butuh centering Dia itu center hole-nya dengan center ball yang ada di velg Dan mobilnya itu tidak klop, tidak seperti standar Maka diperlukan center hook Biar tidak getar di kecepatan 80 km Nah ini dia proses pemasangan Dengan new Avanza warna hitam Velgnya warna coklat Palang 6 Cocok banget Dan keliatan sangar banget pastinya Selain keliatan sporty Dia juga tetap elegan Karena tampilannya GDM style Di new Avanza Buat yang mau tanya-tanya Langsung whatsapp aja ke nomor yang ada di bawah ini Atau DM Instagram kita Benjoyworksinere Jangan lupa di follow Nah bonus lagi Setiap pembelian velg dan ban Di binjayworksinere Free sepuring Supaya apa Biar setirnya itu lurus Bannya juga jadi gak cepet aus Gak makan dalam juga Berkendara juga jadi lebih enak Lebih ringan pastinya setirnya Dan ketika lebih ringan Pasti selalu irit bahan bakar Nah itu dia Dengan ban 55 juga dia Masih jaraknya jauh sekali Dari fender Jadi tetap aman Dan tetap empuk Karena bawahnya itu Tingginya 60 ban ya Nah pakai 55 Kelihatan proporsional banget Nah segitu aja dulu Buat yang mau tanya-tanya Atau konsultasi Bisa langsung whatsapp Atau komen di bawah juga boleh Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton